7 hari menuju puncak haji, jemaah calon haji dibimbing Manasik Haji. Perubahan aturan seperti pembayaran dan lewat konter atau bank memperanggatan jemaah saat puncak haji berdasarkan urutan lantai hingga pembagian batu kerikil saat lempar jumrah juga disosialisasikan. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri serta hemat tenaga. Pada puncak haji akhir Agustus mendatang, 221 ribu lebih jemaah asal Indonesia akan berbaur dengan jemaah lainnya. Kesiapan mental dan fisik menjadi hal penting bagi jemaah dan petugas. Harus menjaga kesehatan fisik maupun non-fisik untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Bagi yang sakit perlu berobat. Petugas memberikan layanan. Layanan apa? Layanan agar si sakit memperoleh penanganan.